DPRD Kebumen selasa 14 April 2020 menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan DPRD terhadap 8 rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Kebumen. Rapat paripurna yang digelar secara social distancing melalui telekonferensi dari ruang rapat paripurna DPRD dan dari pendopor rumah dinas bupati ini dipimpin Wakil Ketua Dewan Yuniarti Widianingsih. Dari 6 fraksi di DPRD, seluruh fraksi menyetujui 6 Raperda dari 8 Raperda yang ada untuk ditetapkan menjadi perda. 6 Raperda yang disetujui tersebut yaitu Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen, Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Raperda tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sementara itu, dua Raperda lain yaitu tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah masih memerlukan waktu untuk dilakukan pembahasan bersama. Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud dalam pidatonya menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap pansus, fraksi, dan masyarakat yang telah membahas dan mendukung Raperda yang diajukan oleh Pemkap. Lebih jauh Bupati mengatakan bahwa 6 Raperda yang telah disetujui untuk ditetapkan selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor registrasi sebelum ditetapkan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.